Polda Metro Jaya mengungkap perampokan di salah satu toko jam tangan mewah di Pantai Indah, Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Bantan. Polisi menangkap empat tersangka yang terlibat dalam perampokan 18 unit jam tangan mewah senilai 12,8 miliar rupiah. Polisi meringkus pria berinisial HK di Cipanas Cianjur, Jawa Barat setelah melakukan perampokan jam tangan mewah di Pantai Indah, Kapuk 2. Saat ditangkap, polisi menyita belasan jam mewah yang sempat digasak pelaku. Selain itu, polisi menyita barang bukti berupa pakaian pelaku yang digunakan saat melancarkan aksinya. Selain HK, polisi menetapkan tiga tersangka baru berinisial MAH, DK, dan TFZ yang membantu pelaku menyembunyikan hingga menjual jam. Tersangka HK terancam hukuman mati atau seumur hidup, sementara tiga pelaku lain terancam maksimal empat tahun penjara. Dari pendalaman kasus, tersangka HK diketahui telah melakukan perencanaan hingga survei lokasi sebelum melancarkan aksi perampokan. Aksi perampokan jam tangan mewah di PIK 2 terekam kamera pemantau atas CCTV. Dalam rekaman tersebut, tampak pelaku yang menggunakan topi nekat mengancam pegawai toko dengan senjata tajam yang dibawahnya. Pelaku langsung mengacungkan senjata tajam kepada karyawan toko jam mewah itu. Tampak layar kaca, Saudara. Tiga karyawan toko yang ketakutan hanya bisa menuruti keinginan pelaku. Juni sempat terekam di CCTV toko bahwa tersangka sedang berpura-pura sebagai pembeli. Dan berdasarkan keterangan tersangka, maka tersangka mengakui sudah melakukan perencanaan survei persiapan itu tiga minggu sebelum melakukan aksinya. Dan saat melakukan aksinya tersangka sendirian datang ke TKP, kemudian mengancam tiga saksi, karyawan di bawah diikat, dimasukkan ke dalam toilet, kemudian naik ke atas, ketemu saksi lainnya, karyawan diancam untuk menunjukkan di mana etala sejam, kemudian 18 jam diambil. Kerugian yang dialami korban adalah 12,85 miliar rupiah.